Kita makan apel di bawah pohonnya Hari ini kerja partennya dapet di kebun apel Tapi belum tau kerjanya ngapain ini Pohon deju nih Deju Yang seperti kurma itu Banyak sekali Terus disini ada seperti tong Ini untuk pembuatan wine Soalnya disini juga buat wine Fabrik wine juga Jadi kerjanya itu buangin plastik disini Disini tuh ada plastiknya Tapi ini udah kita buang Plastik seperti ini Mungkin biar rumput liarnya tuh gak tunggu ya Ini pohon apelnya Apelnya udah berbuah Merah-merah sekali Besar-besar Pau tangan Ini udah panen beberapa kali sih Jadi kebun apelnya itu panennya bertahap Ada yang udah mau habis Ini satu pohon Ada yang masih banyak Ini soalnya belum merah semua sih Ini jenis apel merah Ini besar banget Satu ranting aja Isinya banyak tuh Sekarang kita mau istirahat dulu Ini aku mau ngambil minum Jadi kalau panen dimasukin ke sini Kota-kota kuning ini Nanti dibawa pakai Kayak mesin traktor itu Luas banget kubunya Kita mau sarapan mie Saya utang Mie rasa udang Seafood Kerja ngumpulin plastiknya udah selesai Sekarang tinggal Ini kan tadi di atas plastik Ditata di tengah ini Soalnya akan dipakai lagi tahun depan Ini tadi kan disini ditutupin plastik Soalnya kalau pas musim panas ini Banyak tumbuh rumput kayak gini Kalau gak ditutup plastik Nanti apelnya bakal terganggu Kalau di atasnya ini ada selang air Dan tali Terus ada tiang besi ini Untuk ngikat pohon apelnya Biar tumbuhnya itu ke atas Terus ranting-rantingnya ini di tali juga Ada juga selang air Untuk mengairi ini Pohon apelnya Nanti airnya keluar dari sini Ini muter nanti Perkebunan apelnya ternyata luas banget Sampai sana tuh Buahnya udah merah Lepat sekali Disini ada penampungan air Ini pohon apelnya Satu ranting buahnya banyak banget Ini plastiknya ada yang belum kita ambil Karena ini buahnya masih banyak Belum dipanen Kalau ini belum terlalu mateng Coffee time lagi kita dapat yakul Sama roti Ini roti bolu Teman-teman juga lagi pada istirahat Kita kerja 4 orang Itu samunimnya Atau bosnya Sekarang kita coba petik apelnya Kita cobain Ini besar banget Satu kepalan tangan Kita cobain nih pak Pohonnya langsung Bismillahirrahmanirrahim Apelnya manis banget Adar airnya lumayan banyak Dalamnya kuning Makan satu aja udah kenyang ini Besarnya segini Enaknya kajak disini Kalau lapar tinggal metik apel Kita makan Kalau yang ini belum mateng Belum terlalu merah Apelnya sehat Bagus Nggak ada lubang-lubangnya Sekarang kita mau panen apel Tapi ini panelan terakhir Jadi banyak yang jelek-jelek Yang jelek-jelek nanti dipisah-pisah Yang agak bagus Harus ini Yang jelek di sini Apel merah Bagus-bagus semua Yang jelek mati ini Buang Wah ini bagus nih Bagus-bagus semua Sekarang udah jam 12 siang Waktunya makan Ini tadi Hasil panennya Ini yang bagus Ini yang jelek-jelek Panen terakhir tuh Udah habis Nanti habis makan Terus panen sebelah sana Kalau ini belum mateng Belum terlalu merah Disini kawasan pergunan apel Ini apelnya Banyak banget Kalau yang di plastik-plastik itu Anggur Tapi ini masih lama Di belakang sana Gunung-gunung semua Rata-rata Para kebunan apel Disini Kalau itu Buah pitch Untuk semua Dan panen Itu rumahnya Set98 Yang katakan Tempat Lampas Kini Buka Ini produksi wine-nya, wine dari Bos ini, macam-macam, wine dari Apple 2008 ini, mengandung alkohol 12 persen. Jadi semakin lama tahun pembuatan, semakin mahal harganya. Sekarang kita panen apel. Apple-nya yang udah merah aja yang dipetik. Kalau yang sini belum matang ini, belum panen. Kita ambil yang merah-merah itu. Kalau yang atas pakai alat. Japit dia. Kalau yang sebelah sini, bentuknya lucu. Seperti pohon cemara. Lancip. Bentar lagi panen, ini udah agak merah. Puas sampai sana. Ini daerahnya di pegunungan tuh. Ini udah matang. Ini belum. Ini bagus banget guys. Kita makan ya. Kita makan apel di bawah-pohonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kata bosnya sih, kalau pengen makan tinggal netik gitu. Hmmmm. Hmmmm. Sampai jumpa ini. Terima kasih.